Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertempat di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Desa Tabila Akecamatan Bolaang Uki, pada Kamis 25 Maret 2021 Seleksi tilawatil Quran dan hadit STQH, 26 tingkat Kabupaten Bolmong Selatan 2021 resmi ditutup Kegiatan diawali dengan pembacaan SK Dewan Hakim oleh Koordinator Dewan Hakim, Ahmad Maksum Mas PKSAG Dewan Hakim STQH Kabupaten Mongondo Selatan menetapkan sebagai juara umum pada STQH ke-26 tahun 2020 Kabupaten Mongondo Selatan adalah Kontingen Kecamatan Kino Losian Timur Dengan jumlah nilai 12, ada 4 modali emas Ditapkan di Bola Uki pada tanggal 24 Maret 2021, Dewan Hakim sudah bertanda 1 sampai dengan 9 Juara umum STQH ke-26 Kabupaten Mongondo Selatan tahun 2021 adalah Kecamatan Kino Losian Timur Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan Haji Irmanto Usuli SAG MM saat menutup kegiatan menyampaikan Umat Islam meyakini bahwa membaca Al-Quran jiwa yang menjadi tenang Dengan membaca Al-Quran hati yang gelisah menjadi tentram Dengan membaca Al-Quran penyakit yang ada pada kita akan hilang Maka dengan sering membaca Al-Quran otomatis imunitas tubuh akan meningkat Dengan imunitas tubuh yang kokoh Maka insya Allah kita akan jauh dari virus COVID-19 Dan ada pun harapan Ketua LPTQ Kabupaten Mongondo Selatan Baik, terima kasih Harapan dari pengurus LPTQ Kabupaten Mongondo Selatan dengan berakhirnya STQH ke-26 tingkat Kabupaten Mongondo Selatan tahun 2021 adalah Nantinya utusan daripada Kabupaten Mongondo Selatan ini Mampu bersaing di STQH tingkat Provinsi Selatan Bahkan bisa menjadi juara dan bisa mewakili STQH yang akan dilaksanakan Tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Kota Ternanti nanti Langkah Strategi dari Kementerian Agama Kabupaten Mongondo Selatan Ada putusan daripada Kabupaten Mongondo Selatan itu bisa mengikuti di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional Dan sebab itu langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Mongondo Selatan Bersama Kementerian Agama dan LPTQ Kabupaten Mongondo Selatan Di dalam mewujudkan keinginan itu tentunya latihan lebih kita tingkatkan Dan juga memberikan motivasi-motivasi yang baik kepada peserta Dan Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Mongondo Selatan dalam hal ini Bapak Upatik Bersama peringkat beliau di Pemerintahan Kabupaten Mongondo Selatan Hari ini memberikan bonus yang begitu banyak kepada peserta yang mendapat peringkat terbaik Dan sesudah ini beliau juga memberikan bantuan Baik itu melalui sanggar seni maupun forum koordinasi PPTQ Tingkat Kabupaten Mongondo Selatan Untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka yang insya Allah akan mengikuti pada tingkat provinsi utara Dengan melakukan bimbingan dengan sebaik-baiknya kepada mereka Insya Allah kita bilang Mongondo Selatan bisa berbicara di tingkat provinsi Dan mudah-mudahan juga di tingkat nasional Terima kasih Turut hadir dalam kegiatan itu para pejabat pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan Asisten 1 Ramli Abdul Majid Asisten 2M Suja Ali Alamri Kabak Kesra Kasman Jauhari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPK BP3A Suhartini Damo Ketua LPTQ Kabupaten Bolsel Al-Safri Kadulo Ketua FKUB Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan Dr. Andes Ramin Pulumoduyo Demikian yang kami laporkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih